Hi everyone, welcome back again to my channel Nah, sekarang itu kan udah bulan Agustus Dan kayaknya tuh gak afdol kalo misalnya aku gak ngebahas sedikit soal event ini Karena kebetulan diselenggarakannya itu cuma 4 tahun sekali Jadi, untuk video kali ini aku akan bahas sedikit soal Asian Games Dan kebetulan yang bakal aku bahas kali ini tuh berhubungan dengan kalian, para cowok-cowok Soalnya gini, aku tuh kemarin dapet DM, katanya Ian kok gak pernah bahas gaming lagi Nah, karena kebetulan yang bakal aku bahas kali ini tuh adalah sesuatu yang baru Something new, something great Jadi kalo kalian penasaran, then waste the time Let's get started Seperti janji aku tadi, aku bakal ngebahas sesuatu yang baru Nah, sesuatunya itu, mungkin kalian pernah denger e-sport Jadi, e-sport ini sempet aku bahas sih di video aku sebelumnya yang bahas soal PUBG Aku sempet bahas kalo PUBG itu bakal ngadain turnamen Jadi, basisnya tuh seperti e-sport Jadi, Asian Games 2018 ini membuka cabang olahraga baru Namanya e-sport Kalian pasti tau deh e-sport itu apa Intinya gini, e-sport itu electronic sport E-sport ini adalah cabang olahraga Yang berbasis teknologi Karena mereka memang menggunakan media elektronik Dan e-sport ini mengandung unsur-unsur seperti ketangkasan Konsentrasi tinggi Kecepatan Kecerdasan Dalam membangun strategi Jadi, pokoknya kayak kita mikir gitu kan Gimana nih ya Kira-kira biar aku bisa menang di permainan ini Nah, tapi kalian jangan mikirnya Ya, paling atlet e-sport itu Gamers biasa Paling mereka cuma jago main game doang Nah, kalian salah guys Kalian Dalam pesti kelan ya Jadi, atlet e-sport sendiri Memiliki pelatihnya masing-masing Seperti atlet pada umumnya Atlet e-sport itu memiliki kemampuan di atas rata-rata Dan memiliki tuntutannya tersendiri Untuk menjaga konsistensi kemampuannya mereka Terus yang aku denger-dengar Yang aku lihat beritanya Untuk menjadi seorang atlet e-sport Itu ada persyaratan tersendirinya Mereka tuh harus memiliki nilai yang baik Di mata pelajaran eksaktan Terus harus memiliki fisik yang prima Kemudian mereka harus punya logika yang bagus Dan mampu menjaga konsentrasinya di depan layar komputer Nah, untuk game yang dimasukin di cabang olahraga e-sport sendiri Asian Electronic Sport Federation Sudah mengumumkan ada 6 game yang dimasukin 6 Yang bakal dimasukin ke dalam cabang olahraga e-sport Jadi, gamenya itu Yang pertama ada Erina O'Valer Terus Yang kedua ada Pro Evolution Soccer Yang ketiga ada League of Legends Terus ada Clash Royale Yang kelima itu Hearthstone Dan yang terakhir Starcraft 2 Jadi ada 6 game yang bakal dimasukin di cabang olahraga e-sport Nah, pasti Asian Electronic Sport Federation punya alasannya tersendiri Kenapa 6 game ini yang dipilih dan dimasukin ke dalam cabang olahraga e-sport di Asian Games 2018 Bahkan, sebenernya aku sih awalnya mikir Mungkin OPUBG juga bakal masuk Ternyata pas aku baca kemarin Gak ada gitu Yang ada cuma 6 game ini Tapi nih ya Aku udah Perkirain lah Udah kira-kira Kenapa 6 game ini yang dimasukin ke e-sport Asian Games 2018 Misalnya nih, game Erina O'Valer Sepengetahuan aku Game Erina O'Valer itu MOBA bukan sih? MOBA ya MOBA itu Multiplayer MOBA Online Battle Arena ya? Iya Kok tau sih aku? Jadi aku tuh bukan yang bener-bener fanatik gaming gamers gitu Enggak Aku paling kayak cuman ngikutin beritanya Terus aku liat Oh iya sih bener emang kayak gini Kembali ke game Erina O'Valer Game Erina O'Valer itu kan game MOBA Dan aku sempat liat beritanya Erina O'Valer itu merupakan game MOBA nomor 1 Di Asia dengan jumlah unduhan terbanyak Makanya sih itu sebagai Apa ya? Maksudnya alasan paling kuat lah Kenapa Erina O'Valer ini dimasukin sebagai salah satu game di Asian Games 2018 Selanjutnya Pro Evolution Soccer Nah game bola ya Game bola ini Ini udah lama banget sih sebenernya Kalau yang kayak eksisnya itu Yang kayak bener-bener udah terkenal Cuman yang PES PES gak sih? Pro Evolution Soccer ini yang versi 2018 Dan ini dari Jepang Kalau gak salah sih game-nya dari Jepang Terus League of Legends League of Legends itu kan game online Terus apalagi ya yang aku tau soal League of Legends Menurut aku game League of Legends itu kompetitif gitu Ya kenapa kompetitif? Karena emang menggabungkan antara kecepatan dan intensitas Menggabungin antara RTS dan RPG gitu Kalian ngerti gak sih kalau aku ngomong RTS-RPG? Gimana yang ngejelasinnya? RTS itu real time strategy Jadi dia tuh identik dengan yang mainnya barengan Terus human intelligence Kayak human versus human manusia versus manusia gitu Contoh yang RTS itu Dota Dota itu RTS Sedangkan kalau RPG RPG ya bukan LPG RPG itu role playing game Jadi RPG itu gamenya gak tamat-tamat Ya even mungkin tamat Paling cuman ceritanya aja sih yang tamat Jadi kalian bisa leveling sesuka hati Terus ada main character-nya Ada karakter utama yang kalian bisa customize Kalian bisa ngumpulin uang Kalian bisa membangun koneksi dengan NPC Nah kalau Clash Royale Clash Royale mah gabungin antara MOBA dan RTS kan Nah pokoknya gitu deh Sedikit masalah e-sport dan 6 game yang bakal dimasukin di siapang olahraga e-sport Asian Games 2018 Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian Dengan adanya e-sport yang diselenggarakan Menurut aku bisa Apa yang nubah mindset seseorang Yang mungkin ada yang berpikir kalau game itu pengaruhnya cuman negatif aja Tapi ternyata enggak Kalau emang bener-bener diporsir Bener-bener apa ya dikelola Dengan semestinya Malah bisa menjadi salah satu hal yang positif bagi diri kita So thank you so much for watching this video Don't forget to subscribe this channel Like this video and comment below Dan jangan lupa juga untuk nge-share video ini Biar kita sama-sama ngedukung Terselenggaranya Asian Games 2018 Jakarta Palembang See you in the next time Bye